Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Yang soleh dan soleha Semuanya sehat Alhamdulillah Ya teman-teman Kali ini Pak Yaman Mau mengenalkan Cara tidur Yang diajarkan oleh Nabi kita Siapakah Nabi kita Betul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ya teman-teman Kata Nabi Tidur itu ada caranya Ada posisi badannya Bagaimana Terus harus bagaimana dulu Nah nih teman-teman ya Sebelum kita tidur Nabi Muhammad itu bilang Kita Berwudu dulu Wudu itu Seperti kita mau sholat Wudu Sebelum kita tidur Tempat tidur Tempat tidur kita harus kita bersihkan dulu Ah Dibersihkan Supaya apa Tidak ada Ah kuman-kuman Tidak ada kotoran Karena banyak bakteri Banyak kuman-kuman Terus Kata Nabi juga Kalau tidur itu Posisi badannya Seperti apa sih Ah Harus terlentang Begini Tidak Tidak terlentang Seperti itu Atau seperti ini Tidak juga Atau seperti ini Tidak seperti itu juga Atau seperti ini Miring Miringnya ke kiri Tidak juga Teman-teman Lalu yang betul Bagaimana ya Nah Yang betul Adalah Kita Setelah kita wudu Kita bersihkan dahulu ya Nah Kita bersihkan dulu Dengan Alat tempat tidurnya Nah Nih Kita bersihkan dulu ya Kita bersihkan dulu Nah Setelah bersih Setelah bersih Kita doa dulu Siapa yang masih ingat Doa mau tidur Ah Betul Ya Sebelum kita membaca doa Sebelum tidur Disunahkan oleh Nabi Muhammad itu Membaca surat Nah Al-Ikhlas Terus surat Al-Falak Surat Anas Dan Bagi teman-teman yang sudah Bisa membaca ayat kursi Juga boleh ditambahin tuh Baru deh kita baca doa Sebelum tidur Doa sebelum tidur Bismillah 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 Terus Posisi Kalau tidur itu terlentang Kita bertumpu Sama tulang belakang kita semua Itu gak baik teman-teman Karena nanti akan Tulang Belakangnya itu akan Cepat rusak Cepat rapuh Ya Nah terus Kenapa tidak boleh tengkurang Karena Kita nanti akan kesulitan Bernafas Iya Terus Mirinya ke kiri Nah Posisi Lambung kita Paru-paru kita ini Nah disini Kalau terlentang Paru-paru kanan itu yang besar Itu akan Menghimpit Jantung kita Jantung kita Gak bisa Tidak kesulitan Bernafas Lalu apa Dan bagaimana Cara yang baik Nah Cara yang baik Tidurnya itu Adalah Menghadap Kaki belak Atau Miring ke kanan Posisinya Tangannya itu Di pipi Terus Lehernya Punggungnya Itu harus lurus Dan Kakinya itu Boleh Ditekuk Nah Kenapa Seperti itu Tidur dengan posisi Itu adalah Yang sehat Nah Yang sehat Karena apa Semua organ-organ tubuh kita Itu kalau malam Itu istirahat Jadi harus Santai Harus relax Gak boleh Tegang nih Organ-organ tubuhnya Jadi harus santai Jadi tidurnya nanti nyenyak Dengan posisi kita Miring ke kanan Itu Badan kita itu Aliran darahnya Akan lancar Terus Paru-paru kita Jantung kita Itu juga akan Bekerja dengan baik Karena jantungnya ini Tidak terhimpit Nah Jadi Bernafasan itu Juga bagus Nah Terus Cara bernafasnya pun Tidurnya itu Melalui hidung Tidak Seperti terlentang Kalau terlentang itu Bernafasnya itu Menggunakan mulut Nanti Mulutnya cepat kering Itu akan mengganggu Pernapasan kita Dan akan menyebabkan Penyakit Pernapasan Nah Iya teman-teman Kata Nabi juga Tidur itu Lampunya Dimatikan Gelap Kenapa? Karena Kalau posisi Tidur kita Gelap Itu Badan kita akan Membentuk hormon Hormon itu Bekerja untuk Menetralkan Racun-racun yang ada Di badan kita Nah Gitu teman-teman Jadi Tidur Tidur Miring ke kanan Tangannya seperti ini Di pipi Tulang belakangnya Tulang punggunya itu Harus rata Dan kakinya boleh Dilipat sedikit Seperti ini Teman-teman Boleh lihat Ini Sudah pagi Sudah subuh Sudah subuh Siapa yang masih ingat Doa Setelah Tidur Atau doa Bama tidur Alhamdulillah Laji Ahyana Ba'dama Amatana Wa'ilaihi Nusur Gitu teman-teman Jadi Tidur yang diajarkan Nabi itu Tangannya Di pipi Badannya lurus Kakinya boleh Lipat dan Ngiring ke kanan Oke Ya Selamat mencoba ya Teman-teman Itu cara Tidur Yang diajarkan Atau yang diajarkan Oleh Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Oke Selamat mencoba Assalamualaikum